Halo guys, balik lagi sama gue, Gin. Kali ini kita bahas guard akan normal get 1. Buat item wajibnya, itu kalian bisa pilih sacred charm atau panakea buat salah satu mekanik raid-nya. Terus, kalian juga harus pakai run purify di salah satu skill yang lumayan kalian sering pakai. Jadi, pas update akan kemarin, kita itu dapat 1 run purify hijau gratis, dan ini tuh cukup buat dipakai di raid akan. Oke, kita langsung aja ke mekanik utama raid-nya. 8 tumor orb dan spear. Mekanik ini bakalan terjadi pas darah bossnya nyentuh angka 140. Jadi, bossnya bakalan lompat ke tengah, dan bakalan ada 4 orb hijau dan 4 orb hitam. Terus, kalian harus hancurin orb ini sesuai posisi kalian. Nah, buat parti 1 itu nomor parti kalian dikali 3, dan kalau parti 2 itu nomor parti kalian dikali 3 ditambah 1. Terus, seberas kalian hancurin orb ini, bakalan ada spear hijau yang jatuh. Nah, spear ini tuh safe zone, dan kalian harus nyentuh spear ini pada saat bossnya mendarat ke arena. Oke, setelah kalian berhasil ngelakuin mekanik 8 tumor, kalian bakalan dapet debuff tumor hijau atau debuff tumor hitam. Nah, kalau player yang warna debuffnya berbeda itu bersentuhan, kalian bakalan kena damage. Oke, lanjut, mekanik clean stagger. Mekanik ini bakalan terjadi pas darah bossnya nyentuh angka 128. Jadi, nanti bakalan ada stagger bar yang muncul di bossnya. Tapi, sebelum stagger, kalian harus perhatiin debuff di atas mana bar kalian. Pertama, debuff hijau. Kalian harus tunggu sampai debuff ini berubah jadi debuff kuning. Nah, setelah berubah jadi debuff kuning, kalian bisa pakai skill clean, sacred charm, atau panakea. Dan, debuff ini bakalan berubah jadi debuff merah. Nah, pas debuff merah inilah kalian harus stagger bossnya. Oke, lanjut, mekanik orb grab. Mekanik ini bakalan terjadi pas darah bossnya nyentuh angka 112. Jadi, bossnya bakalan lompat dan nanti bakalan muncul satu orb hitam atau orb hijau. Terus, kalau yang muncul orb hijau, salah satu player yang punya tumor hijau harus hancurin orb ini. Dan, dia harus ditangkep sama bossnya. Beres itu, player yang lain bisa stagger bossnya. Setelah kalian stagger bossnya, bakalan ada banyak orb hijau dan orb hitam yang muncul. Nah, disini tugas kalian itu ngancurin orb yang warnanya sama kayak warna tumor kalian. Terus, kalau kalian salah hancurin warna tiga kali, kalian bakalan langsung mati. Jadi, setiap orb yang nyentuh bossnya itu bakalan nambah darah dia. Oke, lanjut, mekanik time attack. Jadi, nanti bakalan ada cut skin yang muncul dan kalian bakalan pindah arena. Nah, disini tugas kalian itu dps bossnya sampai darah bossnya nyentuh angka 90. Tapi, disini waktu kalian itu cuma satu menit. Oke, kalau kalian udah sukses, kalian bisa lanjut ke mekanik evacuation. Jadi, akan ada cut skin yang muncul dan setelah itu kalian harus evakuasi. Terus, player pertama yang masuk ke ruangan tangga itu bisa lihat tangga mana yang aman. Tapi, kalau emang kalian salah jalur, kalian bisa hancurin penghalangnya. Sama, kalian juga harus ingat buat menjauh dari player yang warna tumornya beda sama kalian. Terus, pas di akhir tujuan, kalian harus nunggu dulu sampai airnya nyentuh posisi ini. Baru kalian pencet G. Kalau kalian lompatnya terlalu cepat, nanti bossnya bakalan pakai pola serangan yang susah. Oke, lanjut, mekanik stop mobs. Mekanik ini bakalan terjadi pas darah bossnya nyentuh angka 75. Jadi, disini tugas kalian itu bunuh mini boss yang muncul dan kalian harus nyentuh spear hijau pada saat bossnya ngeluarin gelombang hitam. Oke, lanjut, mekanik Inanna Stagger. Mekanik ini bakalan terjadi pas darah bossnya nyentuh angka 50. Jadi, kalau kalian pakai Inanna pas darah bossnya 50, akan muncul free DPS pass. Disini tugas kalian cuma Stagger, lalu DPS. Oke, lanjut, mekanik Shield Bell. Mekanik ini bakalan terjadi pas darah bossnya nyentuh angka 20. Jadi, bossnya bakalan lompat ke tengah dan dia bakalan jadi kepompong. Nah, disini tugas kalian itu harus nyerang bossnya buat ngurangin shieldnya. Tapi, di sekitar bossnya bakalan ada cairan hijau. Dan kalau kalian kena 10 stack dari cairan hijau ini, kalian bakalan mati. Jadi, yang harus kalian lakuin itu nyerang bossnya. Dan pas kalian udah dapet sekitar 6 atau 7 stack, kalian menjauh dulu sampai stacknya hilang. Baru setelah itu kalian bisa ulangi lagi sampai mekaniknya selesai. It's just one of your stacks fall off, I believe. The turn point shield, yeah. It's like one second from moving around. Nice. Oke, lanjut. Mekanik final fight. Jadi, disini itu tugas kalian cuma DPS bossnya sampai bossnya mati. Oke, kita lanjut ke serangan bossnya yang penting. Pertama, drowning. Jadi, setelah mekanik evakuasi, itu kalian bakalan bisa tenggelam kalau kalian kepental sama serangan bossnya. Terus, kalau kalian tenggelam itu, kalian harus spawn spasi. Beres itu, kalian harus mencet spasi pas di ujung barnya. Dan kalau kalian sukses, kalian bakalan kembali ke arena. Terus, setiap kali kalian tenggelam, itu spasi kalian bakalan makin susah. Dan kalau kalian kehabisan waktu, kalian bakalan langsung mati. Oke, lanjut spin attack. Jadi, disini bossnya bakalan berputar. Nah, tugas kalian itu, kalian ikutin arah bossnya kemana. Terus, pas dia berhenti, kalian bisa pakai beberapa skill. Beres itu, kalian ikutin dia lagi. Terus, kalau bossnya udah mati, selamat. Kalian udah berhasil nyelesain akan gate 1. Oke, kalau video ini ngebantu, bisa kalian like, subscribe, dan komen. Thank you guys, see you next time.